Intro Kira-kira akan dimulai di bulan Maret Salam jumpa lagi dengan berkatku channel Salam sehat dan jangan lupa bahagia Bagaimana kabarnya teman-teman sedulur semua Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya Video kali ini saya akan mengajak teman-teman sedulur semua Menelusuri sekitar selokan Mataram dan juga di sekitar Kaluran Terpohadi Khususnya di Dusun Sanggerahan Dimana kita ketahui sebentar lagi menurut informasi yang ada Bahwa nanti di bulan Maret 2022 ini akan dilaksanakan groundbreaking Pembangunan konstruksi Jalan Tol Jogja Mbawai Penelusuran saya mulai dari persimpangan Antara Jalan Kutian Saya Gan dengan Lukan Mataram Mari kita lihat disini kelihatan Di lokasi ini Lukan Mataram di kanan kiri selokan Mataram Kelihatan gerumbulan Rumputan dan alang-alang Yang ada ini sekarang Ini sudah bersih ya Ini kelihatannya sudah Mulai dibersihkan beberapa hari yang lalu Ini kita lihat Di sepanjang jalan di selokan Mataram ini Di Kaluran Margot tadi Ini kelihatan sudah bersih ya Ini kanan kirinya kelihatan Rumputan sudah tidak ada Dan kelihatan sangat bersih seperti itu ya Kemudian juga Ini kita lihat nanti Sampai dengan Mana Pembersihan yang sedang dilaksanakan Ini kita masuk ke Dusun Kadipiro Kaluran Margot tadi Di sini Memang Kita lihat masih ada beberapa Rumputan dan tanaman-tanaman Di kanan kiri selokan Mataram Ini kita lihat Ini kita lihat Rumah yang sudah dibongkar Kemudian juga Ini kelihatan Kita lihat sudah Agak bersih ya teman-teman ya Ini di kanan kiri Selokan Mataram Nah ini kita lihat petugasnya Sedang membersihkan Ini kita lihat ada beberapa petugas Yang sedang membersihkan Selokan Mataram Dengan menggunakan alat potong rumput Ini kita lihat ya Beberapa ya Nanti saya kira Nanti pembersihan Di kanan kiri selokan Mataram Terlalu dilakukan Hal ini saya kira Nanti dalam rangka persiapan Akan dilaksanakannya Groundbreaking Pembangunan konstruksi Dalantol Jogja Mbahwen Yang akan dilaksanakan Di bulan Maret nanti Di Kaluran Tertuadi Ini saya sampai Kita sampai di jalan Munggur Cefongan Ini nanti mari kita lihat Di sekitar Dusun Sanggeran Bagaimana kondisi terakhir Sebelum pelaksanaan Groundbreaking Ini mari sebelumnya Kita lihat dulu ya Ini potret dari udara Sebelumnya ya teman-teman Kondisi Di pemukiman Dusun Sanggeran Ini kita lihat Rumah-rumah Dari atas yang Di lokasi Dusun Sanggeran ini Banyak rumah yang bagus Yang terkena Pembangunan Jalan Tol Jogja Mbahwen Ini masih utuh Kemudian ini Kita lihat Ini pada saat Beberapa Sudah dilaksanakan Pembongkaran Ini kita lihat Dari atas Ini yang merupakan Titik awal Atau kalau di Ini merupakan SD akhir Dari Jalan Tol Jogja Mbahwen Mari kita lihat Lebih dekat lagi Ini Kita lihat Ini adalah Rumah hasil Atau Pembangunan baru Karena akibat Terdapat Jalan Tol Jogja Mbahwen Kemudian ini Saya memasuki Dusun Sanggeran Ini kita lihat Memang Kondisi saat ini Sudah banyak rumah Yang dibongkar Ini kita lihat Ini hanya Rata-rata Memang masih Mengisahkan Tembok yang masih Berdiri Kalau kita lihat Kemudian juga Kita lihat Ini Ini untuk Pembangunan ini Ini sebagian Masih ada Nanti akan Dilaksanakan Land clearing Nah ini kita lihat Ini sebagian besar Ini sudah Rata dengan tanah Terlihat dari Bongkaran-bongkaran Tembok Yang rata Dengan tanah Mari kita lanjutkan Lagi teman-teman Ini kita Saya Menyusuri Jalan yang Di utara Di utara Rencana terasnya Jalan tol Jukjambawen Yang disini Yang tidak terkena Pembangunan jalan tol Jukjambawen Ini kita Coba telusuri Bagaimana Kondisinya Ini kita lihat Jadi Rata-rata Mas Ini kita lihat Malah ada tulisan Yang ini Dijual Bangunan ini Dijual Apakah sudah Laku Apapun Terdapat tulisan Bangunan ini dijual Mari kita Lanjutkan Kita lebih dekat lagi Ini saya Memasuki Di area Utara Trase Yang ukuran Yang tidak terkena Ini kita lihat Gerunggulan Kemudian juga Ini Rata-rata Sudah Ini sudah Bangunan sudah Robok Dirobokkan Hanya tinggal Poin-poin saja Dan saya lihat Ada Saya lihat Hari ini Atau Di hari Selasa Tanggal 1 Februari Ini ada Dua Big hole kecil Ini Atau Exavator kecil Yang sedang Melaksanakan Pembongkaran rumah-rumah Di tusun sanggeran Ini kelihatan Poin-poin Dari Bangunan Hampir sama Dengan kondisi Terkena Gempa Seperti itu Bagian banyak Kondisi terkini Di tusun sanggeran Yang akan Terkena Atau Akan dilaksanakan Pembangunan Konstruksi Jalan tol Kejang bawah ini Di titik inilah Nanti akan Dimulai Groundbreaking Dan Pembangunan Konstruksinya Dimulai dari Sini Di tusun sanggeran Ini kemarin Ada 1-2 rumah Tapi Beliatannya Mulai Kita lihat Hari ini Ini sudah Kelihatan Ada Pembongkaran Ini yang Depan ini Ini di kanan Ini dulu ini Masih utuh Belum dibongkar Ini sudah Mulai dibongkar Ini beberapa Orang yang sedang Melaksanakan Pembongkaran Atap Biasanya Rata-rata Kalau kita lihat Atap Posen Daun Jendela Dan Bangunan Yang masih Digunakan Masih bisa Digunakan Ini diambil Oleh pemiliknya Hanya tinggal Tembok-tembok Yang Saya kira Beda Dipongkar Oleh pemiliknya Sepertinya Ini Kejauhan Itu kelihatan Begitu Kecil Kira-kira Kondisi Terkini Yang ada Di tusun Sanggeran Teman-teman Jadi kelihatan Hampir sudah Rata Dengan Tanah Dan Juga Bangunan Bangunan Tinggal Tembok Kemian Teman-teman Seluruh Semua Kondisi Terkini Di sekitar Solokan Mataram Dan Juga Di Tusun Sanggeran Kaluran Tirtowati Kapanewan Melati Kabupaten Sleman Darah Istimewa Yogyakarta Yang akan Menjadi lokasi Groundbreaking Pembangunan Konstruksi Jalan Tol Yogyakarta Mbahwen Yang akan Dilaksanakan Di bulan Maret 2022 Besok Ya teman-teman Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Bagi teman-teman Dan jika ada Kekurangan Saya mohon maaf Terima kasih Jangan lupa Like dan Subscribe Berkah Jangan lupa 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 Jangan lupa